Pemirsa cahaya hati Indonesia, tahun demi tahun kita lalui, marilah sama-sama kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena bertapa banyak dosa-dosa kita yang lalu, maupun yang sengaja maupun tidak disengaja. Untuk mencapai tahun depan, perbanyaklah perbuatan baik karena innal hasanat yuzibna sayi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua. Impian keluarga muslim adalah bagaimana masuk surga bersama dan bisa berkumpul bersama seluruh sanak famili di akhirat nanti. Maka momentum setiap hari, perubahan tahun, perubahan hari, momentum untuk mengevaluasi layakkah kita bisa masuk surga dan mengajak gerbong anak dan istri serta seluruh anggota keluarga masuk surga. Jika dirasa obrolan kita jarang berbicara tentang akhirat, maka itu tanda sudah sedikit bergeser dari hakikat tujuan hidup kita. Bicarakanlah hal-hal yang paling penting dalam hidup ini yaitu pembicaraan tentang bagaimana bisa masuk surga bersama. Insya Allah. Tafakur, tadabur, dan tasyakur. Tidak hanya lip service, decoration only, atribut, simbol. Mengaku bahwa kami akan bermuhasabah, kami akan merenung, tidak ada action. Oleh karena itu mari sama-sama para pemirsa perbaiki semua hal. Li islahil akidah kita, li islahil ibadah kita, li islahil muamalah, li islahil tarbiyah, li islahil din. Semua kita rubah sikap mental kita agar kita menjadi manusia yang nation and character building. Membangun manusia seutuhnya, lahirnya baik, batinnya baik untuk mencapai rida Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah manfaat fungsi muhasabah, baik di janati, home sweet home. Rumahku adalah surgaku. Ayo kita bermohon meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga para pemirsa Indonesia, cahaya hati Indonesia. Ikut berdoa bersama kami yang berada di Masjid Al-Hadis. Wa'afu anaya karim, wa'afu anay rahim, Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukrah, walakal manufadla, waanta rabuna haqqa wa nahnu abidu kariko, waanta lam tazalidhalika akhla. Allahumma alif baina kulubina, wa asli dhata bainina wahdina subula salam, wa najina mina zulumati ila nur. Wa janibna alfawah isama zuhara min ha'wa ma'batan, wa bariklana fi asmainna, wa absurina, wa klubina, wazwajina, waduryatina, wa tuba alina inakantata wa burahim, wa ja'ana syakirin. Allah maafkan dosa hamba muhari ini. Allah kami bersimpu bersujud duduk di Masjid Al-Hadis yang kami cintai. Seakan di depan kami ada Ka'bah syarif rumah Allah yang mulia. Allah maafkan dosa-dosa hamba muhari ini. Apabila kau tidak memaafkan dosa hamba hari ini, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Kami sadar ya Allah, dosa kami amat banyak. Maafkanlah dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Di penghujung tahun 2019 ini, kami terbayang wajah emak kami, mama kami, umi kami yang melahirkan kami. Bertaruh antara mati dan hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Mama, umi, maafkan kami karena jasa-jasamu. Karena engkau telah melahirkan kami. Karena pendidikan darimu, sehingga kami bisa hidup sampai saat ini. Walau engkau mama telah tiada. Walau engkau mama telah kembali ke hadapan Allah. Ayah, maafkan kami semua yang ada di tempat ini. Wa'fu'ana ya karim, wa'fu'ana ya rahim. Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ya Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhir hasanah, wa kina azab an'ar. Wa kina azab an'ar. Walhamdulillahirrohbilalamin. Alhamdulillahirrohbilalamin. Telah sampai kita di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada guru kita yang dimulakan Allah. Al-Ustazah Lulung Mumtaz. Ustaz Benri Jayusur Rahman. Kayih Haji Agus Termawan. Dai, berjuta pemirsa. Dan terima kasih juga untuk Nadia Hawashi. Terima kasih juga untuk yang semua sudah hadir dan pemirsa di rumah. Insya Allah, insya Allah. Apa yang disampaikan oleh guru kita mengangkat harkat derajat kita di dunia. maupun di akhirat. Dan barokah ilmunya untuk kita semuanya. Saya Ali Zayna undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Di Cahaya Hati Indonesia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.